Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan saya, Muhammad Esnaini Kali ini saya ingin belajar membuat sebuah review produk yang saya punya Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang juga ingin membeli produk yang sama Kali ini tentang E-Flice Device Apa E-Flice Device ini? Ini merupakan sebuah flash disk tambahan atau memori tambahan untuk iPhone Seperti kita ketahui iPhone ada yang mempunyai ROM 16, 32, 64, dan 64. 128 yang berada, bahkan lebih tinggi kali ya Nah, karena saya memiliki iPhone yang nama Skippy Setelah beberapa saat ternyata kurang Jadi saya membeli E-Flice Device ini Ini bendanya Nah, ini kotaknya Produknya Made in China Jadi E-Flice Device ini hanya untuk micro SD Hanya untuk micro SD dan hanya untuk iPhone saja Unik Mempunyai dua sisi Dua sisi colokan Ini colokan Lightning untuk ke iPhone Dan ini USB Yang kita colokan seperti halnya plastis biasa Kita colokan ke laptop atau ke PC komputer Tipsnya Pada saat pertama kali kita menggunakan E-Flice Device ini adalah Usahakan iPhone kita terhubung dengan internet Karena pada saat pertama kali kita colokan iPhone akan otomatis mengenali ini Dan mencari aplikasi di dalam Apple Store Jadi kita tinggal menginstallnya saja Dan Sebelum kita colokan tentunya Kita harus memasukkan micro SD nya Di sini tidak ada batasan Micro SD berapa ukuran Yang kebetulan saya punya hanya 32 GB Jadi 32 GB tambah 16 jadi 48 Itu buat saya sudah lebih daripada cukup Untuk memenuhi kebutuhan Memori untuk iPhone saya Yang menarik adalah E-Flice Device ini kita tidak memerlukan iTunes Pada saat kita colokan ke PC Atau laptop Dia akan membaca seperti halnya USB Jadi membaca file-file yang ada di dalam Maka kita bisa memindahkan File-file yang ada di sini Kita lakukan begitu juga sebaliknya Sangat mudah Harganya waktu saya beli itu adalah Rp150.000 Rumahnya saja Rumah E-Flice Device saja Rumahnya ini saja Kemudian Kita bisa menambahkan micro SD yang Yang biasa Yang jual biasa Menurut saya Berusaha kan sih micro SD yang kelas 10 Agar kita mendapatkan Kemampuan yang bagus Karena memang iPhone kan sudah sangat bagus Dalam pindah-pindah aplikasi semuanya Jadi usahakan micro SD yang terbaik yang kelas 10 Cukup ini saja Waktu membeli produk ini pun hanya ini saja Kotak dan ini saja Super F-Bus device saja Sangat membantu Untuk menambah memori iPhone yang ada Dibandingkan jika kita ingin membeli iPhone baru yang ukuran memori yang lebih besar Tentu lebih mahal Dengan ini hanya sekitar 300.000 300.000 itu sudah termasuk micro SD-nya Kata penjualnya Tapi Waktu saya belikan hanya rumahnya saja Karena saya sudah punya micro SD yang ada Cukup sekian Mudah-mudahan berguna dan bisa menjadi bahan referensi teman-teman Untuk Mencari atau Mendapatkan produk Menambah Memori iPhone Yang kurang Yang uniknya sekarang katanya ada yang Yang juga Colokannya ini untuk Untuk Android juga katanya ada Tapi saya tidak dapat Saya belinya Hanya ternyata hanya untuk iPhone Terima kasih Atas perhatiannya Dan Assalamualaikum Waalaikumsalam